Saudara kasus kopi Sianida dengan terpidana Jessica Kumala Wongso kembali mencuat putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara menjadi polemik. Usai perusahaan penyedia konten Netflix membuat dokumenter tentang kasus kopi Sianida. Polemik mengenai film dokumenter berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang dirilis Netflix menimbulkan serangkaian tanda tanya. Di dalam dokumenter itu menampilkan sejumlah narasumber diantaranya ada kuasa hukum Jessica yakni Otoha Sibuan, tim jaksa penuntut hingga keluarga korban Wayan Mirna Salihin. Layangan dokumenter itu viral dan menjadi perbincangan publik terutama putusan majelis hakim yang menjatuhkan Jessica Kumala Wongso 20 tahun penjara dinilai tanpa bukti yang kuat. Seperti diketahui saudara, kasus kopi Sianida sudah berkekuatan hukum tetap usai kasasi pihak Jessica ditolak oleh Mahkamah Agung. Kita akan membahas soal analisa hukum atas putusan Jessica Kumala Wongso di kasus kopi Sianida. Di pagi hari ini kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman. Sudah ada Prof. Hipno Nugroho. Selamat pagi Prof. Hipno. Selamat pagi Mbak Adesta. Ya Prof. Hipno ini kan kalau kita lihat lagi kasus ini kalau tidak salah 2016 dan kembali mencuat setelah Netflix mengeluarkan atau merilis film dokumenter terkait dengan pembunuhan atau bisa dikatakan kopi Sianida yang kemudian memfonis akhirnya memfonis Jessica Kumala Wongso 20 tahun penjara. Apa yang bisa Anda cermati? Banyak sekali yang kemudian beropini setelah menonton film dokumenter ini. Benarkah Jessica Kumala Wongso yang menyebabkan kematian Wayan Mirna Salihin? Ya, ini mbak, ini kita acungi jempol sutradaranya. Sutradaranya bagus membuat film dokumenter. Film dokumenter itu berarti ada dokumennya. Nah, ketika ada dokumennya memang ini akan menimbulkan pro kontra karena perkara ini belum selesai pada tingkatan selesai dalam arti belum finish it karena masih pada tingkatan makam aku, belum ada peninjuan kembali dan begitu kan. Oleh karena itu dalam hal ini pasti ada perbedaan antara yang dirugikan dalam arti adalah keluarga korban dan antara yang mungkin diuntungkan dan begitu. Oleh karena itu, kalau kita lihat film itu seni mbak. Bicara hukum, bicara bukti. Betul, bicara film adalah seni, imajinasi. Bicara hukum, bicara bukti. Dan apa yang dilakukan dalam film ini sebetulnya tidak pengaruh pada suatu pembuktian. Kecuali memang dalam suatu jalannya film ini ada bukti baru. Bukti baru itu bukti yang ditemukan ketika dalam persidangan bisa berpengaruh dalam putusannya. Itulah yang disebut sebagai nofum. Tapi pertanyaannya, ini kan hanya film. Tapi film ini menyangkut perasaan orang dari dokumen yang ada. Sehingga tidak salah kalau publik terus menjadikan suatu dilematis. Apalagi keluarga korban. Apalagi keluarga pelaku yang selama ini belum mengakui adanya suatu badia sebagai pelaku. Gitu mbak Anisda. Oke, kalau berarti kita cermati di sini. Supaya juga menjadi pemahaman kita bersama. Begitu menjadi pemahaman warga Indonesia. Kalau memang peradilan, hukum peradilan kita ini memang pada persidangan itu kan benar-benar menjadi sorotan publik. Bahkan semua media televisi, bahkan media internasional juga menyoroti kasus ini live kita sampai 24 jam penuh. Bukti, bukti kalau Sianida itu ditaruh di gelas dari Mirna Salihin ini memang tertutup oleh shopping bag pada saat itu. Nah, apakah kemudian jaksa bagian mana yang kemudian menjadi bukti kalau memang Jessica Kumala Wongso lah yang kemudian melakukan itu semua? Iya, dari bukti yang ada. Memang permasalahannya kalau kita kaji ini betul mbak Aditya, bahwa ini perkara yang luar biasa. Penahanannya pun luar biasa. Persidangannya pun luar biasa. Sampai yang namanya keterbukaan itu di TV tanpa tutup. Artinya itu tanpa berbedakan antara pembuktian saksi dan yang lain. Ini yang suatu luar biasa. Cuman memang permasalahannya kalau kita tengok ke belakang, konsep sebagai bukti indirect, bukti langsung, bukti direct, itu tidak ditemukan. Apakah terkait dengan si Jessica itu menyampaikan kopi? Ini yang belum ketutup. Nah, tapi kan hukum dalam tidak seperti itu. Ada korban. Sehingga ada bukti langsung dan tidak bukti langsung. Nah, ketika bukti tidak langsung itu memang tanda petai ya ketika itu suatu pembuktian. Dan pembuktiannya bukan pembuktian manual loh mbak. Ini scientific, scientific crime investigation loh. Sehingga ada suatu dugaan ya pada waktu itu ada pelakunya pada yang sekarang lagi ramai sekarang ini. Walaupun yang bersangkutan mengelang. Ya, karena memang tertutup. Nah, disinilah memang gambaran bagaimana ketutupan itu bisa membuka bahwa dia adalah sebagai pelakunya. Disinilah makanya topik cerita. Nah ini, cerita film itu dari menarik seperti itu. Tapi di menarik situ, di belakangnya ada orang yang sangat dirugikan, yang sampai sekarang belum mengakui. Dimengakui yang saat itu sekarang ada korban, yang dia pasti sebagai pelakunya. Disini lho mbak, pembuktian-pembuktian hukum acara sebetulnya pada waktu itu sudah selesai. Pertanyaannya, apakah itu bisa dikatakan sebuah form? Loh. Masih ada dari saya katakan peninjuan kembali. Kami ingin mengkarnifikasi kembali pak. PK ini sudah ditolak Mahkamah Agung terhadap Jessica Kumala Wongso ini pada 2018. Jadi apakah kemudian dengan adanya film dokumenter ini bisa mempengaruhi? Salah satu-satunya langkah yang bisa dilakukan adalah Gerasi. Begini mbak, Gerasi itu kebijakan Presiden. Gerasi itu bukan merupakan upaya hukum. Gerasi itu adalah ampunan. Ampunan kepada Presiden bahwa apa yang dilakukan itu tetap bersalah. Nah, jadi Gerasi itu tidak merubah sifat melawan hukumnya mbak. Artinya memang betul dokumenter ini bahwa pelakunya adalah seperti yang disebutkan dalam film itu. Sehingga pelakunya itu minta ampun pada Presiden. Jadi sifat melawan hukumnya tetap bahwa dia sebagai pelaku. Hanya hukumnya bisa dirubah dari yang seumur hidup menjadi bidana badan 20 tahun atau menjadi 15 tahun. Jadi perubah hukumnya, sifat melawan hukum dari pelaku yang bersangkutan tetap ada. Tidak menghilangkan sifat melawan hukumnya. Hanya merubah. Itu yang dinamakan Gerasi, ampunan dari Presiden. Begitu. Oke, jadi bisa dikatakan Jessica Kumala Wongso ini bisa mengajukan Gerasi. Dan kalau bisa mengajukan Gerasi, apa syaratnya? Gerasi kalau kita lihat undang-undang Gerasi memang satu, bahwa tindak pidana sebut belum diajukan. Karena Gerasi itu mengajukan satu kali. Itu mbak. Dalam suatu prisma satu kali. Kedua, bahwa diajukan pada Presiden. Jadi setelahnya aktif. Lain dengan abolisi, pasif. Pasif itu negara memberikan keringanan. Tapi kalau ini adalah aktif. Artinya Jessica menyampaikan Presiden, minta ampun. Begitu mbak. Jadi bukan bebas. Ampun pada Presiden. Sehingga terhadap putusan yang dijatuhkan seumur hidup bisa berubah. Menjadi pidana waktu 20 tahun. Atau mungkin lebih ringan lagi. Bisa tergantung pada Presidennya. Oke. Nah ini yang juga menjadi pertanyaan saya. Kemudian ketika film dokumenter ini dirilis. Kemudian banyak sekali mata yang tertuju lagi mereview kembali lagi. Apakah ada pengaruhnya dengan proses hukum yang memang sudah dikatakan putus berkekuatan hukum tetap. Jessica Kumala Wongso sudah inkrah 20 tahun. Apakah ada pengaruhnya? Dalam konteks hukum suatu sistem peradilan pidana baik dari penyelidikan sampai putusan. Sudah ada tidak ada pengaruhnya mbak. Tidak ada pengaruhnya lagi terhadap Jessica. Kecuali begini mbak. Makanya tadi. Kecuali suatu saat ada ditemukan atau bukti bahwa pelakunya itu bukan Jessica. Ada orang yang mengaku. Ada orang yang mengaku. Tapi juga bukti-bukti yang kumret bukan Jessica. Itu baru. Tapi sepanjang terhadap subjek hukumnya Jessica sudah selesai. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu memang ini adalah bukan fakta hukum. Fakta cerita. Imajinasi. Tapi sumbernya adalah pada dokumen yang ada. Sehingga ramainya ketika kita dokumen yang ada. Ketika pembuktian itu terjadi saling berbagai pendapat. Itu wajar. Itulah yang menjadikan rame masyarakat. Itu yang saya katakan sutradaranya oke banget melihat kami seperti ini. Oke nah ini kan juga yang menjadi pertanyaan kita juga ya selanjutnya. Memang betulkah hakim ini bisa memutus dengan keyakinan. Walaupun memang tidak disertai dengan bukti yang kuat. Karena kan tadi saya bisa katakan tidak ada visual yang memperlihatkan bagaimana Jessica Kumala Wongso memasukkan racun cyanida itu ke dalam kopi Vietnam. Yang akhirnya diminum Mirna Salehin. Dan yang kedua soal otopsi. Cairan lambung yang kemudian diambil dari korban yakni Mirna Salehin. Yang pertama tidak ada. Ditemukan cairan cyanida. Dan baru beberapa hari kemudian ketika di otopsi baru ada kemudian cairan cyanida yang bisa dikatakan kadarnya kecil sekali. Apa yang bisa ada cermati dari sini? Ya begini mbak. Kita kembali pada konsep hukum. Bahwa hukum kita itu pembuktiannya adalah menganut negatif wetel. Negatif adalah undang-undang. Dari dalam arti seperti sebetulnya hakim itu berdasarkan fakta yang ada. Dua alat bukti. Dari dua alat bukti terkait cairan. Terkait kopi yang menyebabkan kematian. Baru menimbulkan keyakinan. Jadi tidak bisa hanya keyakinan tok mbak. Keyakinan bersumber pada bukti. Bukti yang diuji pada scientific crime investigation. Itu baru suatu pembuktian. Jadi kalau menghasilkan keyakinan salah besar itu. Kalau keyakinan yang menjadikan muncul. Bukti itulah yang menimbulkan keyakinan. Oleh karena itu memang kemarin kalau kita lihat. Bagaimana penuntut itu mau memberikan fakta terhadap racun. Fakta terhadap suatu pelaku. Fakta. Itu yang menyakinkan. Yang kebetulan itu mungkin pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh penuntut umum. Wah itu memang meyakinkan. Bahwa pelakunya adalah C. Kan gitu wah. Sehingga terbuktilah bahwa dia pelakunya C. Ini yang jadikan. Makanya dalam suatu persidangan. Itu sebetulnya bagaimana menguasai suatu pemikiran. Sehingga hakim itu meyakini. Bahwa pelakunya adalah yang bisa ketat. Perdebatan antara penuntut umum dan penasihat hukum. Itu yang menjadikan bagaimana mempengaruhi pemikiran hakim. Yang berdasarkan darabat bukti. Karena bagaimana juga namanya peruntut umum. Terpikir pada subyektif yang objektif. Tapi bagi pengacara. Objektif tapi subyektif. Dan ini yang kadang-kadang tidak ketemu. Tapi itulah. Makanya hakim akan menilai. Bukti yang menimbulkan keyakinan. Sehingga menjatuhkan keputusan. Jessica bersalah. Tapi kalau menurut Prof. Hipnu sendiri. Buktinya sudah cukup kuat ya. Karena kalau kita lihat kan memang pada saat itu. Kala itu banyak sekali saksi. Bahkan ahli yang kemudian dihadirkan. Untuk menjelaskan bagaimana soal sianida. Dan segala macamnya. Bahkan sampai CCTV juga diperlihatkan. Kala itu. Menurut Anda bukti ini sudah cukup kah? Ya. Kalau menurut saya cukup. Karena proses pengungkapan perkaranya sudah demikian panjang. Proses penyidikannya juga demikian panjang. Proses pembuktiannya juga cukup panjang. Dan kalau kita lihat Mbak Anista. Persidangan itu sampai penahanannya itu penahanan istimewa. Di penyidikan juga penahanan istimewa. Ini kalau dihitung. Hanya hitungan jari. Perkara apa yang sampai hitungan istimewa? Yang kalau kita lihat kasus Jessica. Yang kedua kasus Hambu. Yang itu tidak pernah. Itu artinya akan menunjukkan betapa sulitnya. Atau betapa negara memberikan waktu yang luas. Untuk pembuktian dalam persidangan. Terakhir Prof. Hibnu. Apa yang bisa dipetik dari soal aspek kasus-sukum ini? Apa yang bisa diambil? Karena banyak sekali pihak yang ketika sudah menonton film dokumenter ini. Kemudian menjadi terbelah. Apakah ini benar-benar Jessica Kumala Wongso. Yang betul melakukan menaruh racun Sianida. Yang menyebabkan Wayan Mirna Salihin meninggal dunia. Ataukah kemudian ada bisa dikatakan orang lain. Atau motif lain dari kasus ini. Ya. Jadi ini. Ini film. Ini film. Seni hiburan. Oleh karena itu karena hiburan. Jangan sampai kita berpikir masuk pada suatu pembuktian. Itu yang keliru. Jika seolah-olah itu film menjadikan fakta hukum. Ini yang keliru Pak. Jadi kita masih terobsesi di fakta hukum. Tidak. Ini adalah film. Cuma permasalahan yang saya dikatakan. Film itu adalah menganut pro dan potra. Karena berbasis pada data. Itulah yang harus kita lakukan hati-hatinya. Seperti hanya kita mahasiswain sekarang itu. Kalau pelitian berbasis pada data. Ada kasus. Harus konkret. Lagi perdebatan juga sama. Ini berbasis pada data. Case yang konkret. Difilmkan. Ya pasti. Nah oleh karena itu dalam seperti ini. Ya kita harus hati-hati melihat. Menceritakan. Satu. Bagaimana konsep pembuktiannya. Bagaimana jalannya persidangan. Bagaimana melihat pengakuan. Itulah yang saya kira memberikan peluat pembelajaran semua. Sebagai orang hukum masyarakat. Jangan sampai terjadi seperti ini. Kasus ini kasus yang selesai. Artinya jangan sampai menimbulkan Jessica-Jessica yang lain. Terhadap kasus-kasus yang bergabung. Oke ini juga jadi pelajaran juga bagi kita semua. Jangan sampai kemudian kasus semacam ini terulang kembali. Dan kemudian ada Jessica-Jessica selanjutnya. Nah ini yang juga masih menjadi pertanyaan saya. Pada saat film itu ada visual. Jessica Kumala Wongso tengah diwawancarai. Salah satu tim dari Netflix. Kalau tidak salah. Dan kemudian diakhiri oleh salah satu. Sipir atau saya tidak begitu jelas. Akhirnya wawancara itu tidak bisa berlanjut. Apa yang bisa Anda cermati di situ? Ya kalau Sam betul ya. Karena ini kan seorang tokoh yang kebetulan sebagai pelaku mbak. Sehingga menimbulkan persepi yang berbeda. Lain dengan tokoh itu disimulasikan. Seperti halnya kita mbak. Kalau lihat kasus-kasus tertarik film dokumenter sejarah. Itu kan orangnya berbeda. Tapi ini adalah tokoh C yang langsung ketika itu sebagai pelaku dalam kasus yang bersangkutan. Sehingga ini menimbulkan tidak fair-an. Sebab apa yang dilakukan? C pasti mengingkar. Pasti mengingkar. Pasti memberikan keterangan-keterangan sebaliknya. Ini yang tidak fair. Oleh karena itu dalam proses pembuktian. Ya jangan dicampur aduk dengan suatu hiburan. Oleh karena itu kalau hiburan ya betul-betul mungkin ceritanya dikambulasikan. Jangan mengambil tokoh-tokoh yang ada dalam kasus yang bersangkutan. Begitu menurut saya. Sehingga ya terjadi rame sekarang ini. Antara yang diuntungkan dan yang tidak diuntungkan dalam sifat kasus yang bersangkutan. Oke jadi jangan dicampur adukan apalagi ini soal kasus hukum dengan hiburan begitu ya? Iya. Oke. Apa yang ingin Anda sampaikan Prof. Ipnu kepada masyarakat awam begitu? Soal kasus ini jangan sampai kemudian ada spekulasi-spekulasi lain ya? Ya begini. Kalau melihat kasus ini bagian dari hiburan. Pembelajaran sehingga bagaimana pembelajaran itu luas mbak. Ini kan kasus dari penyelidikan. Oh tentara penyelidikan itu seperti ini. Pengungkapannya tidak semudah yang dibayangkan. Kemudian terkait dengan pembuktian. Oh pembuktian juga tidak semudah dibayangkan. Oh persidangan. Persidangan hakim sudah memberikan waktu yang panjang. Memberikan diskusi yang panjang. Itu pun belum selesai. Sampai pada banding. Sampai pada kasus. Artinya inilah persidangan di Indonesia yang memberikan waktu yang penuh. Bahwa tidak ada dugaan main hakim sendiri. Tidak ada main-main suatu pembuktian. Sehingga percayakan kepada suatu peradilan bahwa ketika suatu peradilan kita harus berpikir positif. Bahwa apa yang dilakukan oleh pihak-pihak. Apakah penuntut umum. Apakah itu jaksa. Apakah itu hakim. On the track pada hukum yang ada. Sehingga kesimpulannya betul-betul berdasarkan keadilan masyarakat. Oke. Anda melihat setelah film dokumenter ini dirilis. Kemudian bisa dikatakan banyak terbentuk opini-opini selanjutnya. Spekulasi-spekulasi selanjutnya. Apakah Anda melihat ini menjadi kesempatan untuk Jessica mengajukan gerasi? Kalau melihat seperti itu bisa mbak. Bisa. Karena dengan bergulirnya waktu ini secara tidak langsung akan memunculkan kembali sebetulnya bagaimana kasus apa yang terjadi. Ataukah mungkin ada suatu keleruan. Mistah. Mistah istilah hukum itu ada kesesatan. Kesesatan itu ada kesesatan hukum atau kesesatan orangnya. Siapa tahu dengan bergulirnya masalah film ini banyak pendapat sehingga ada orang lain. Ada tanpa bukti lain. Atau masalah lain. Kan bisa jadi. Namanya suatu peradilan juga tidak jernih-jernih amat mbak. Dalam ilmu hukum tadi saya katakan ada kesesatan. Ada kesesatan bisa hukumnya, bisa orangnya. Mistah. Bisa jadi. Nah oleh karena itu kalau itu memang betul akan memunculkan. Itu juga bagian nilai positif. Bahwa ternyata film juga bagian bisa arah menjadikan suatu peradilan yang baik. Bisa menjadikan arah bahwa peradilan tak ada suatu kekeliruan. Bisa menjadikan arah bahwa apa yang dilakukan ternyata keliru selama ini. Bisa jadi. Jadi itulah yang disebut dalam suatu ilmu kriminalistik itu ada taktik dan teknik mbak. Ini suatu taktik kecerdikan bagaimana yang sekarang waktu itu masih buntu. Coba dalam film ini siapa tahu ada masalah-masalah atau bukti atau pelaku-pelaku lain yang memberikan suatu perjelasan dari perkara yang bisa. Oke kita akan nantikan apakah kemudian akan ada langkah hukum selanjutnya yang dilakukan oleh pihak pihak dari Terpidana, Jessica Kumala Wongso. Terima kasih pandangan perspektifnya Pakar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman Profesor Hipnu Nugroho telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.